Halo guys, ketemu lagi, Baru Mas Per Project Jadi di video kali ini, gue mau melakukan trip report dari Bandar Lampung ke Palembang Berhasil bersama dengan Pak Aset Ya, sorry kalau gue kurang fokus ataupun lo ngeliat mata gue agak sembab ya Karena gue cuma tidur 2 jam guys Dan ini pukul 8.32, gue harus berangkat ke Kota Palembang Semoga di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau melakukan trip ke Palembang ataupun sebaliknya guys Nanti kita lihat di jalan ada apa aja Ada peristiwa apa aja, mudah-mudahan peristiwa yang baik-baik ya Terus, ini kita mulai perjalanan kita dari Gerbang Tel Itera, Kota Baru Atau tempatnya ini di jalur 2 Korpri ya Ini gue nanti mau mampir ke daerah Mengala ya Ada sesuatu yang harus gue selesaikan ke Mengala Setelah itu langsung kita cus ke Palembang Oke, tetap di simak terus videonya Buat teman-teman yang belum pada subscribe Oke, dulu tambah subscribe biar gue lebih semangat lagi Buat video-video yang lebih berkualitas ke depannya Oke Nah guys, ini Gerbang utama dari kampus Itera, Itera Kota Baru ya Jadi Itera itu Institut Teknologi Sumatera guys Buat teman-teman yang kuliah di sini ataupun yang punya saudara, tetangga Ataupun kerabat atau apa ya Bisa tulis di kolom komentar Tulisan teman-teman itu bisa bermanfaat buat teman-teman lain juga Yang mau cari informasi seputar kampus Itera Sekedar informasi aja guys Sebelum rangkat, gue udah beli etol sebanyak 500 ribu Atau sebesar 500 ribu ya Ini etolnya Kemudian gue udah persiapkan jajan Jajanan guys Ya, jajanan Kita buat di jalan, biar nggak ngantuk, kita ngemil terus Oke, jadi sementara dua itu ya Kita udah isetol dan Kita masuk simpang tol Itera, Kota Baru Ini sekitar jam 8.37 guys Jadi 8.37 ya Kita di exit Timenggara sebentar Habis itu kita lanjutkan perjalanan ke Palembang Cari durian, cari durian Ya, cari durian Nah, biasa lah guys Namanya akhir pekan kan, kita jalan-jalan dulu Oke, bisa lihat sendiri teman-teman Saldonya 596 ya Diperkirakan sekitar 280an guys Sampai Palembang Nanti kita untuk lebih jelasnya Tetap disimak video ini Nah, ini guys Jangan sampai ketuker ya Kalau yang sebelah kiri ini Ke arah Batauni guys Kita ambil arah kanan Kita ke Moga Terbanggi Dan ke Palembang Jangan sampai ketuker ya guys ya Muternya jauh soalnya Oke guys Ini jam 8.40 dari kilometer 79200 ya Ini jam 8.40 dari kilometer 79200 ya Kita lihat ya Sampai Manggala dan sampai Palembang jam berapa Tetap dipantengin channel ini Ini bukan suatu hal yang penting ya Untuk ditayangkan Tapi roti ini sangat penting buat gue Artinya Karena gue tadi berangkat buru-buru Dijemput sama Pak Asep Terlalu cepat guys Atau gue yang kesiangan Gitu Jadi gue gak sempet sarapan intinya Oke, kita sambil makan ya guys ya Makan coklat Jangan fokus Jangan fokus guys Ganti mohon Lopap Guys Ini di kilometer Berapa ya 86 guys 86 ya Ada rest area Ini nyalapan tujuh guys Satu kilometer lagi ya Dan rencananya nanti Gue mau ngisi BBM dulu guys Isi pertalit aja Biar irin 300 Oke Nah Bener kan guys Dari meter 87 Kiri kanan ini guys Dari arah Palembang ada Dari arah Bakaunya ada Bagus ini guys Bangunannya Kita terus Kalau kendaraan besar Belok kiri ya Kendaraan kecil kanan Bangunannya cukup simpel Berciri khas Sumatra banget pokoknya Udah lengkap di dalam Ada apa aja Ada alpha express juga di dalam Ada kekasihnya nih Si Indo Nggak lengkap pokoknya Jadi nggak usah khawatir kita Oh belum ngisi etol Oh belum jajan Oh belum beli apalah Apalah Di dalam tol ini lengkap guys Jadi nggak usah khawatir Pertalit sebelah mana Kalau situ ya Macet tapi nanti Nah ini guys Kita barusan ngisi ya Ternyata Nggak sampai 300 ribu Hanya 250 Karena tadi Untuk indikator Ban bakar ini Tersisa 3 garis guys Ini udah full Oke kita teruskan perjalanan kita Semoga selamat sampai tujuan Dan semuanya Semua urusan Selesai Jam 8.57 Ini ada aksi tol Tata Radenintahan Di kilometer 95 guys Cepat banget kan Kalau lewat Jalan kampung dong Nampai nih guys Tori penjalan kampung Jalan lintas Guys ini di kilometer 108 ya Ada exit tol Di kilometer 108 Ada exit tol Tegineneng Metro Sukadana Ya ini kita lihat Jam 9.04 guys Teman-teman tadi bisa ngeliat ya Kita dari Start dari Jepang Tol di terajam berapa Dan ini hanya Sekitar kurang lebih setengah jam Bukan sampai guys Kita karena kita jalan santai juga Tegineneng Metro Sukadana Kalau untuk tegineneng Nanti Waktu kita di exit tolnya Ini kita ngambil sebelah kiri guys Kalau untuk metro Sukadana Kita ambil sebelah kanan Yang lurus ya Nanti mungkin kita bisa Melihat sedikit Nah itu ada simpangan lagi guys Kalau yang ke kiri Tegineneng Ke Lampung Tengah Gunung Suki Benar Jaya Nah ini kita kanan Eh sorry Bukan kita kanan Ini kalau yang kanan Ke Metro Sukadana Lampung Timur Kita tetap dipantengin ya videonya Sekarang kita bertukar posisi Menjadi pilot Dan taset Bertukar menjadi kopilot Karena beliau ngantuk guys Jadi Cara ngantuk Jadi Untuk tidur Tidur 5 menit Untuk kepemimpinan Diserahkan kepada gue guys Oke Kita simpat terus Buat teman-teman yang belum pada subscribe Klik tombol subscribe Biar gue semangat lagi Oke di simpat terus timbanya Ini di kilometer 115 Ruas Tegineneng Dan Gunung Suki Ini ada res area Kembar juga guys Cuma kayaknya imut guys Jadi cuma ada SPU aja Ini kelihatannya Gue belum pernah masuk ke dalam Nanti kapan-kapan Gue rencananya mau Bedah Res area Gitu kan Jadi bisa bermanfaat Buat teman-teman Gitu Kalau ada rencana mau mampir Guys Ini ada Exitol Sekarang jam 9.19 Ya Ini ada exit tol di 131 Gunung Suki Bandar Jaya Buat teman-teman yang mau ke Petanggajah Ataupun ke Seputih Sekampung bisa exit disini guys Biar gak terjauhan ya Kita masih ke arah Palembang guys Dan nanti kita coba exit tol Diai penggalap panaraga Guys Ini ada exit tol Terpanggi guys Jam 9.24 Buat teman-teman yang mau ke Kota bumi Atau lintas tengah Sumatra ya Yang mau ke Palembang Lewat lintas tengah Baturaja Baturaja Sepang Neo Lahat Bisa lewat sini guys Atau kalau mau lebih Deket Ya Atau kalau mau lebih Deket lagi Bisa lewat Kayu Agung guys Iya Tapi kalau jalannya Masih kalah hidah lama Lewat lintas tengah ya Jadi sekedar saran aja ya Buat teman-teman Pengemudi truck Pengemudi truck ini Kalau mau Menyalip guys Tolong lihat-lihat Spion gitu Jadi bisa lihat ke belakang Ada kendaraan yang Mau mendahului gak gitu Jadi Kalau apa Rasanya dan apa jadinya Kalau lagi kecepatan tinggi Kendaraan di depan Atau trucknya itu Motong guys Pake jalur cepat Teman-teman ada yang pernah ngerasain? Tulis di kolom komentar ya Guys Ini ada rest area di Kilometer 163 guys Ya Buat teman-teman yang matanya udah mulai ngantuk Udah mulai Laper juga Kriip-kriip lah Atau apalah Bisa Cerat di sini guys Tempatnya bagus kok Luas juga Tapi ini single guys Sebelah kiri Jadi sebelah kanannya Dari arah Palembang Yang belum ada Oke tetep dipantengin ya Videonya Sebentar lagi Kita mau exit Menggalapan arahkan Guys Ini ada exit tol Di kilometer 167 guys Oh sorry 166 guys Gerbang tol Gunung Batin Setelah habis ini Setelah habis ini Setelah ini adalah gerbang tol Menggalapan arahkan guys Oke kita Tetep dipantengin Videonya Ya 948 Panaragan menggalak Di exit tol Di kilometer 184 Jadi buat teman-teman Yang mau ke Pemda menggalak Atau mau ke Indolampung Bisa lewat sini Tapi setahu gue Kalau Indolampung itu enak Di gunung batin ya Tapi ini buat alternatif Misalnya Nah ini video ini Gue skip dulu guys Karena gue gak mungkin Ngerekam di jalan Biasa ya Jalan Apa jalan umum ya Bukan jalan tol Karena akan kendaraannya padat Jadi nanti Akan gue start lagi Pada saat Gue mau kembali Kembali masuk ke Lewat gerbang tol Menggalapan arahkan Ini penampakannya Penampakan dari gerbang tol Menggalak guys Tempes ya Seberapa nih Dari bandar Lampung 88500 guys Ya jadi 88500 Dari gerbang tol Itera Kota baru Nanti kita ini akan Belok kanan Ke arah Kota menggalaknya Kalau kiri ke penerakan Oke nanti gue skip dulu Guys Urusan kita udah selesai Di kota menggala ini Kita akan masuk ke Gerbang tol Menggalapan arahkan lagi guys Nah Ini jenengnya Pak Asep guys Jangan lupa di depan Biar gak ngantuk Iya guys Tapi gak rekamnya Kalau di tol Nanti barahnya kena mata Iya bahaya malah Oke ini jam 10.32 Nanti kita masuk Gerbang tol Menggalapan arahkan Kita shoot lagi ya Buat salah satu subscriber gue Yang rumahnya deket Pompi Brimob ya Katanya ya Rumah atau kampungnya ya Salam Persahabatan dan salam Persaudaran ya guys Atau teman-teman ada yang punya Rumah di sini Saudara di sini Tulis di kolom komentar Kita saling mengakrabkan diri Iya Ada pasti Kopi 3 Kopi B Vlog 4 Kopi 3 ya Atau apalah Lihat guys Ini adalah Kebun karet Yang usianya Kayaknya sudah Beberapa puluh tahun Lihat dari lumutnya ya Sejuk banget guys Di sini Di arah Panaragan ini Menggalapan arahkan Arah gerbang tol Nah ini kalau terus Panaragan ya guys ya Ini kita masuk tol Kita lihat Sekarang jam 10.38 10.38 Panaragan Diingat-ingat ya guys ya Nanti sampai Palemang jam berapa Buat teman-teman Kalau ada pertanyaan Kritik saran Tulis aja di kolom komentar Karena gue buat video ini Bukan semata untuk Apa ya Cari duit ya Di Youtube Ya enggak juga sih Gue cuma pengen Memperatali persaudaraan Karena banyak teman Banyak saudara Itu rejeki pasti ngalir guys Saldo 500 7.500 500.000 7.500 Jam 10.39 Start dari kebang tol Jangan ketuk raya guys ya Kalau kita ke Bandar Lampung Ke Bakauni Sebelah kanan Kita ke arah Palembang Bematang Panggang Bergabung di kilometer Kilometer berapa ya 184 guys Kalau enggak salah 300 sekian guys Sampai di Palembang Oke Tetap disemak terus Di kilometer 188 189 ini Sepertinya Baru selesai Pembaikan guys Jadi agak sedikit Halus ya Karena Sebelumnya Di video gue sebelumnya Disini jalannya Bolong Bolong Jadi bolong Bolong Jalanya guys Jadi kita Harus hati-hati Nah ini mungkin ada Sisa-sisa ya Kalau melihat di Apa Kondisi sekitarnya Memang ini rawa guys Ya Tuh Teman-teman bisa lihat sendiri Kalau musim hujan Dia terkenang Dia terkenang Musim kemarau Dia kering Jadi mungkin ini yang bikin Kontur tanahnya bergerak Ya Kontur tanahnya bergerak ya Kata Pak Asep Bergerak Jadinya Kita harus hati-hati Sebelumnya disini nih Pada saat perbaikan Tidak dipasang rambu guys Rambu penerangan Kalau malam Tidak ada rambu disini Di sana Saya pernah nabrak Yang kuning-kuning Ngoncok-ngoncok Tidak dikasih lampu Dikasih lampu Jadi kalau Tol-tol di Pulau Jawa Dikasih lampu semua Jadi pada malam hari Kita tidak khawatir Ini apa namanya Kalau pengembang jalan ini Dengar gitu Kalau tidak dikasih lampu Kalau ada tempat kerusakan-kerusakan Ya benar Jadi Sampai membahayakan Pengguna jalan gitu Mengurangi resiko Kecelakaan guys Sekarang berbahaya kan Kondisi jalan yang sepi Pengembudi biasa Memacu kecepatan tinggi Ada perbaikan begini Ini Kadang ada yang pakai lampu Ada yang tidak Seperti depan Saya pernah hampir nabrak Kecepatan tinggi Mungkin untuk ke depannya Bisa diperbaiki Dikasih lampu Lampu yang Kayak lampu Disco Lampu Klap lip Yang banyak Lampu Becak Jogja Itu klap lip Ini tidak ada Ini berbahaya Biasanya kalau ada lampu Kelihatan disini Tergantung nih lampunya Ini tidak ada Ini bahaya Kalau malam Kena tabrak Yang kuning Ini tidak kelihatan Karena kebetulan Jangan juga di link Di sekitar sini Tidak ada penerangan Karena masih Terawak Atau bisa dibilang Hutan Jadi ini Buat teman-teman Saran gue Harus tetap hati-hati Jangan memacu Kecepatan Kecepatan kendaraan Melebihi batas Disini Batasnya 100 km per jam Oke Terus dipantengin videonya Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang mau ngetrip Di tol Trans Sumatra Ini di kilometer 202 Ada exit tol Banjaragung Menit 2 Lampu Kibang Buat teman-teman Yang mau ke Seputaran Mesuji Rawa Jitu Menit 2 Bisa exit disini Sekarang jam 10.51 Jadi tadi kita masuk 10.38 Dan dari Menggala Dan ini sekarang 0.51 Oke Tetap dipantengin teman-teman Tetap hati-hati di jalan Dan patuhi rambu Keselamatan Yang ada Guys Ini ada race area Di kilometer 208 Di sini Belum ada SPBU Guys Buat teman-teman Yang mau Isi BBM ini Anda nanti Di kilometer 234 Guys Ingat Merk rokok Itu Cukup besar Guys Itu Di kabupaten Mesuji Sebelum kita Mau melintas Di perbatasan Sungai Sodong Malembang Jadi Tepore Ini Tadi Mau nyalip Tercijo Ini Guys Dengan Masuk Jalur Cepat Tapi Tidak Salip Salip Malah Bikin Mobil Kendaraannya Kendaraan Di belakangnya Ini Gimana Ya Betek Tanggung Kentang Tidak Hati-hati Ya Teman-teman Guys Ini Jam 11 Pas Jam 11 00 Di Kilometer Kilometer 12 18 Woy Kenanga Woy Serdang Simpangasahan Ada yang tahu Simpangasahan Itu dimana Ini Di kabupaten Mesuji Jadi Kita sudah Memasuki Kabupaten Mesuji Guys Jam 11 Siang Diperkirakan Jam Sengah Satu Atau Jam Satu Kita Sudah Sampai Di Tujuan Guys Terus Ditonton Terus Disimak Videonya Buat Teman Yang Belum Pada Subscribe Klik Tolong Subscribe Ini ada Rest area Yang sudah kita tunggu Rest area 234 Ya Gampang Apalihnya Merk rokok Rokok kretek Jadi Di dalam Ini lengkap Gue pernah Kedalam Mulai Dari Tempat Ibadah Pastinya Spebu Cafetaria Restoran Ada Semua Di Dalam Ada Bengkel Juga Di Dalam Jadi Teman Teman Lampung Palembang Ataupun Jakarta Palembang Teman Yang Di Luar Palembang Mau Main Ke Palembang Gak 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 Cukup Lewat Tol ini Semua Teratasi Ada Semua Guys Bindang What's the Bindang Bindang Serupis Serupis Tadi Ini Apa Artinya Bata Bahasa Cirepon Ini Nasik Girep Cipulai Anda Girep Langkah Gerita Guys Ini Jam 11 12 jam 11.12 kita sudah di exit tol 239 simpang pematang pematang panggang dan suji buat teman-teman yang mau keberapasan dan sekitarnya ataupun yang mau nyobain jalan lintas lama ya lewat lintas non-tol itu bisa exit disini guys menikmati indahnya goyang dompet guys jalan-jalan meter 241 ya sebelumnya sebelumnya paling jarak setelah berapa meter itu ada jembatan guys barusan cuma gua enggak enggak sempat ngerekam karena gue pikir enggak ada apa-apa guys disitu di sebelah kiri ada petugas petugas tol ya melampaikan tangan lah intinya harus pelan-pelan gitu kan padahal tadi gue hanya lari sekitar 100 guys 90-100 kan tapi mobil gue lompat guys gitu jadi apa yang gue sampaikan informasi ini informasi yang saya makan ini aja ini bisa bermanfaat teman-teman harus tetap ekstra hati-hati karena masih ada jalan yang butuh perbaikan ataupun jalan-jalan longsor nah belum ada tanda-tanda bahaya juga guys jadinya hampir tadi guys gua terus kaget petugas di sebelah kiri itu melampaikan tangan apa mau melampaikan nafas rubber atau gimana rupanya jalannya ambles rupanya jalan-jalan gitu loh ya memang harus dikasih peringatan lah buat pengembudin ini tadi terserang hampir lompat guys bukan hampir kayaknya udah lompat tadi tuh jadi harus hati-hati ya guys ya tetap jangan melebihi kecepatan maksimum ya oke tetap di simak terus videonya semoga ada info-info menarik lainnya di kilometer 248 ataupun sebelumnya ya 248 ya karena depan 249 ini juga banyak perbaikan guys di temen-temen harus hati-hati terutama buat temen-temen di luar Lampung Palembang ya yang belum pernah naik menggunakan tol ini harus hati-hati karena mungkin lahannya masih gambut ya jadinya banyak tanah-tanah longsor di bawah permukaan tol ini mungkin itu sih pandangan gua aja karena jalannya bergelombang banget guys ini sebentar lagi kita masuk ke jembatan yang membatasi Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan guys ya ada yang tahu jembatan apa tulis di kolom komentar guys ini di kilometer 277 ya di depan kita ini ada rest area lagi rest area dimasuk di Sumatera Selatan lah ya masuk Sumatera Selatan ini terlihat di papannya petunjuknya hanya tempat ibadah parkir tempat makan sama toilet guys sedangkan untuk SBBU di kilometer 277 ini belum tersedia guys mungkin kedepannya akan dibangun juga single ya guys ya sebelah kanan ini enggak ada rest area guys ini ada rest area ya di kilometer 311 guys dari tadi semenjak jalan rusak di Kayu Agung tadi guys sampai sekarang ini di kilometer 311 ini gua jalan lebih pelan guys karena jalanan yang aspal ini sering-sering ada lubang guys ya aku teman-teman yang mau rest yang mau ngeres ya mau ngeres mau serahat mau Soma ataupun mau ngisi BBM jajan bisa di kilometer 311a hari tahu gak guys 311a ini ini masuknya daerah mana ya gua hanya tahu Sumatera selatannya ada guys mungkin kayak kayaknya oke mungkin informasi dari pasar di di Kayu Agung guys buat teman-teman yang baru pertama kali atau baru mau mencoba tol Trans Sumatera tolnya ini sepi banget guys bagus banget sebenarnya cuma banyak di ruas-ruas tertentu yang memerlukan perbaikan atau sedang dalam perbaikan jadi harus tetap hati-hati jangan terbawa nafsu guys kalau nafsu pengen dipacu sampai mentok guys di speedometer cuma nanti lo terbang itu takutnya gitu kan bangun-bangun di rumah sakit tuh di tempat lain Oke tetap disimak terus videonya mudah-mudahan ada informasi yang lebih bermanfaat di depannya ini di kanan kirinya ya kanan kiri tol ini adalah perkebunan sawit guys mungkin sawit ini tanahnya lahannya gambut ya jadinya jalan masih banyak yang belok-belok kalau bangunan tol ini guys kontruksinya ini kayak di ini guys tol bandara ya di atas jadi nih nangkring sedikit kayak tol bandara Soekarnoatta gitu kan untungnya di jalan tol ini bis-bis pelari ya pelari-pelari dari Jawa ini bis-bis artis belum ada yang masuk sini guys paling hanya Rosalia sama Putra remaja ataupun bis-bis Sumatera ya mungkin kalau ada ini jadi sirkuit ya dibuat sirkuit pokoknya sama bis-bis artis dari Pulau Jawa mungkin Lampung Palembang hanya dua jam dibuatnya sama mereka guys ya tetap disimak ini nanti di depan ada terbang tol kayu agung ya exit tol kayu agung dan depannya lagi ada kayu agung utama ya ini adalah exit tol kayu agung indralaya guys sekarang jam 12.08 ya tadi kita start dari mengalapan harganya berapa dan ini kita yang 12.08 sudah masuk bukan masuk melewati gerbang tol kayu agung yang indralaya dan ini di depan kita adalah kayu agung utama gerbang tolnya lurus guys jadi memanfaatkan ruas apa ya setelahnya ukuran lajur 22 lajur doang Aduh salah salah harus lewat tertah deh ini sih nggak tahu jadi dari kota baru kita lihat itu guys tarifnya kota baru 220 kalau Natar 205 oke makasih Pak kita lihat ada family raya jadi kita dipulatin aja ya jam 12 lewat 10 kayu agung utama di kilometer 330 nanti kita akan coba gerbang tol baru guys di video gua sebelumnya juga udah gua tampilinnya nanti kita lewat sana aja biar tepat guys ini ada truk nih mana anak-anak truk tulis komentar di bawah janji nggak nakal lagi kalau nakal janji lagi ya mulu nih hehehe buat buat gawah itu bahasa Inggrisnya janji nggak nakal lagi kalau nakal janji lagi itu what's the meaning gitu guys hahaha hahaha Aduh tapi serulah buat rame-rame di jalan itu jadi kadang kita baca-baca tulisan seperti itu di jalan bikin ketawa akan menyem sendiri jadinya kita terhibur gitu guys ini jam 12.22 ya ini ada eksi tol di kilometer 347 ramasan ramasan itu ramasan baru Oh ini masih ditutup ya guys ya jadi eksi tol 347 ini keluar lingkis karangagung warah batun ini masih ditutup guys temen-temen ada yang tahu enggak penyebabnya apa atau alesannya apa gitu orang kelihatan ada orang masuk dari sana masih lewat air rata-rata kelihatan air ya tadi sana dulu banyak kayu kalau sekali keluar kapal kayu 15 kapal buru kapal kayu semua tahun itu kalau sekarang enggak tahu kayu apa atau lutung lutung kayu ini rengas-rengas ini ada rumah-rumah guys di atas air ya indah banget jadi ya dari tadi saya debat dengan Pak Asep ini bagaimana dia untuk pergi-pergian gitu guys kan kanan-kirinya ini rawak mungkin kalau dia laut atau air dalam kan mungkin bisa pakai speed spot kalau pakai rawak bagaimana guys menurut teman-teman ini tulis di kolom komentar ya karena seru kayaknya ini guys kita masuk ke dalam sekumpulan truk sebentar lagi ada sitel tuh Jaka Baring kota Pak Kertapati ramasan ya jalannya harus pintar-pintar guys milihnya nih banyak lobak kanan-kiri kanan-kiri ini di depan ada gedung apa guys was kita ya ada gedung was kita ya kalau kita lewat sini guys inget banget dulu mau ke Palembang pasti lewat sini nih exit disini kalau enggak di Kayu Agong dilanjut lagi semuanya lewat palindra burung-burungan ini guys ya kita kalau mau keluarga Kertapati kita ke kanan tapi sekarang masih ditutup guys masih dibuka sekarang udah ditutup tapi di video gue sebelumnya tapi di video sebelumnya ini masih ditutup guys jadi nanti kita ini exit tol di keramasan ya ini di kilometer 2362 ya di kilometer 362 ada jembatan apa guys keramasan ya sungai keramasan jadi ini jembatannya menurut gua unik guys cantik pokoknya pokoknya kalau yang cantik-cantik ini orang Palembang pasti tahu pasti tahu caranya buat cantik kan jadi itu gua apa guys Oh jembatan Jembatan Sungai Ogan Jembatan Sungai Ogan ya kita menikmati indahnya Jembatan Sungai Ogan Wow lain-lain kayak jembatan di luar Nagari luar Nagari Nagari Nagaru Oh ini kayaknya dibangun sama Departemen pekerjaan umum Kementerian pekerjaan umum ya pokoknya coraknya nih corak dindingnya nih pembatasnya nih corak paling banget guys Iya warnanya merah ada warna yang masih juga di kilometer 364 Oke kita sudah mau sampai akhir perjalanan kita dan kita nanti terakhir ngeset di Jembatan Musi 2 guys ya kita lihat sampai jembatan sampai gerbang tol keramasan jam berapa tetap disimak videonya jangan di skip atau di akhiri sayang guys sedikit lagi setelah jembatan Sungai Ogan tadi guys ini ada juga jembatan iseh palindra ada yang tahu gak iseh palindra ini apa guys maksudnya guys Oh ini jalan lingkar paling ya 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 jalan lingkarnya ya jadi kita akan keluar di kilometer 367 guys di kilometer 367 exit tol Palembang Kertapati di depan sudah sudah ini ya sudah batas akhir di kilometer 367 jadi kalau dari Bakauni sampai gerbang tol sini jaraknya 367 km guys sama panjang tol Merak sampai Surabaya masih panjang mana guys tulis di kolom komentar ya pemulutan kota Palembang Kertapati ini untuk ruas tol Sungai Rengas Betung ini belum jadi ya guys ya masih on progress ini mungkin akhir tahun 2021 mungkin sudah bisa digunakan pokoknya Makung Kalembang ini sip untuk di spratukurnya udah keren banget ya 12.38 tadi kita mulai dari menggalap Anargan jam Rapa 10.38 dan sekarang 12.38 masuk terbang tol keramasan kota Palembang Sumatra Selatan oke kita lihat ya Rp50.000 guys Rp50.000 dari ruas tol Kayu Agung Utama tadi ya kita habis bayar 220 terus ini ditambah Rp50.000 guys jadi semuanya 270 jadi dari kota baru sampai mentok di keramasan ini 270 guys kalau PP ya kali dua aja akan gitu oke buat teman-teman kalau ada kritik saran tentang video ini tulis aja di kolom komentar mohon maaf kalau ada salah-salah kata buat temen-temen yang belum pada subscribe dulu tombol subscribe biar gua lebih semangat lagi buat video yang lebih berkualitas lagi kedepannya yang lebih bermanfaat tentunya ya sampai ketemu lagi di video masukan project berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!